Bisnis Mie Ayam Sehat Pelangi Perkenalkan nama saya Sofian Hadi dari kelas D32B, Diploma 3, Jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi, Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta II. Latar belakangnya, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Dan melihat keadaan ini, membuka peluang bagi produsen untuk membuka sebuah usaha baru dalam produk makanan. Selain itu, juga banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh memunculkan sebuah ide untuk membuka usaha mie ayam sehat. Usaha mie ayam merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, terutama untuk usaha mie gerobak dan kios. Indikasinya terlihat dari tumbuhnya usaha ini setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyaknya orang yang berwira usaha di bidang ini. Kita juga melihat semakin banyaknya variasi dari usaha mie ayam ini. Visi dan misi Visinya menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati oleh masyarakat dengan mengedematkan pencitraan makanan yang sehat dan dengan bahan pilihan. Misinya membangun semangat entrepreneur, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri, terbentuknya usaha mie ayam sehat terbaik yang mengedemankan kenikmatan. Konsep usahanya, mie ayam sehat pelangi adalah konsep yang didasarkan pada makanan mie yang diolah dengan bahan-bahan pilihan yang bercita rasa tinggi, dengan rasa khas, gurih, lezat, dan terkesan elegan. Apabila mie ayam ini, maka dapat dikatakan mie ayam produk kami adalah produk mutu dari produk sejenis yang dipasar. Aspek pasar dan pemasarannya Jenis produk yang dipasarkan, produk yang kami pasarkan merupakan berbagai jenis mie ayam dan minuman yang bisa memuaskan hasrat para penikmatnya. Target pasarnya, produk membangun ayam sehat ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lasia sekalipun dapat menikmati produk ini. Karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Sasaran pembelinya Sasaran dari warung mie ayam sehat ini adalah para penikmat mie ayam dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Aspek keuangannya Ada biaya tetap Total modelnya jadi Rp13.350.000 Untuk biaya variabelnya, total biaya variabelnya yaitu Rp3.350.000 Jadi total biaya seluruhnya adalah Rp17.000.000 Pendapatannya Target dari penjualan mie ayam sehat per hari yaitu Rp50.000.000 per porsi Jadi pendapatannya, pendapatan hariannya, mie ayam Rp40.000.000 dikali Rp15.000.000 jadi Rp600.000.000 Jadi untuk total pendapatan hariannya itu jadi Rp760.000.000 Jadi untuk hitungan per bulan jadi Rp22.800.000.000 Ini adalah rencana laporan arus kas atau cash flow Ini adalah analisis SWOT-nya Kekuatannya itu yang pertama rasanya enak dan unik Yaitu yang kedua memiliki angka berkecukupan gizi yang tinggi Yang ketiga dapat disukai oleh semua kalangan Untuk kelemahannya itu bahan bakunya yang tidak tahan lama Banyaknya pesaing Yang ketiga belum mempunyai cabang Peluangnya itu untuk produk mie ayam sehat Ini jarang sekali kita temui Yang kedua itu memiliki cita rayasa yang enak Yang ketiga Makanan yang sangat disukai oleh sebagian masyarakat Ancamannya yaitu Yang pertama harga bahan baku yang bisa berubah sewaktu-waktu Yang kedua itu banyaknya pesaing Yang ketiga kondisi cuaca hujan Sehingga konsumen enggan untuk keluar Yang keempat bahan baku yang tidak mudah tahan lama Untuk penutupnya Kesimpulan menurut kami Usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang Karena dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas dan menjalankan setiap pekerjaan Untuk penutupnya kita tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disiapkan oleh orang lain Namun berasal dari diri kita sendiri Dengan demikian Ketukunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan Cukup Sekian presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh